Terima kasih, Dr. Irmiah. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, Bapak Jika. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Trisakli, Prof. Dr. Insinyur Kandasya Suryadi di IE, Ketua Senat Universitas Trisakti, Prof. Dr. Dr. Pusmarini, Spesialis Patologi Klinik, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkup Universitas Trisakti, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, para Wakil Dekan, para Kepala dan Sekretaris Prodi di lingkup FKU Sakti, para Guru Besar, Dosen, dan Aluni, dan para mahasiswa, orang tua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, khususnya Angkatan 2021. Dan tentu saja, tamu berhormat kita, ini saya sampaikan salam hormat dan selamat datang kepada Ibu Dr. Wening Diaspurnomorini, Magister Administrasi Rumah Sakit, yang telah hadir di tengah-tengah kita, mewakili Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama, malilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maesah, bahwa atas segala rahmat dan perlindungannya, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom Video Cloud Meeting untuk mengikuti kuliah perdana tahun Akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Dan kuliah perdana ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wening Diaspurnomorini, Magister Administrasi Rumah Sakit, dengan mengambil judul atau topik Penerapan Keilmuan dan Pemberdayaan Dokter dalam Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas kesediaan Ibu Dr. Wening Dias untuk menyampaikan materinya sebagai kuliah perdana tahun Akademik 2021-2022 yang kiranya akan menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi para dosen dan mahasiswa kami di dalam menerapkan ilmu serta berkarya dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadaran penduduk yang tinggi, kiranya juga merupakan barometer inerja layanan dan derajat kesehatan masyarakat. Kemajimukan suku bangsa, adat, kebiasaan, serta perilaku, tingkat pendidikan, serta sosial ekonomi masyarakat penduduk Jakarta tentu tidak terlepas dari berbagai masalah kesehatan yang timbul dan pendekatan solusinya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, maupun IPTEC kedokteran pada khususnya, termasuk perkembangan sistem informasi, maka perkembangan layanan kedokteran berbasis pada kemajuan IPTEC kedokteran adalah sebuah kemiscayaan. Sebagai seorang profesional maupun calon profesional kedokteran, kita wajib mengembangkan kompetensi, keilmuan dan keterampilan kita sebagai dokter. Namun, seiring dengan hal tersebut, salah satu ciri profesional dan semua yang tidak boleh kita lupakan adalah niat, sikap, dan perilaku yang baik dan beretika. Baik sesuai etika umum maupun etika profesi kedokteran. Masyarakat atau pasien adalah subyek yang membutuhkan layanan profesional kita sesuai sumpah Hippocrates yang telah atau akan kita ucapkan. Mereka bukan objek karya kita untuk mengeruk harta. Masyarakat atau pasien adalah subyek karya seorang dokter yang dilakukan dengan sepenuh hati secara tulus dan ikhlas. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sakti, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta beserta segenap dajaran dan staf. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya bahwa selama ini kami telah diberikan kesempatan untuk para mahasiswa kami melaksanakan kegiatan kepanitraan klinik di beberapa rumah sakit dan puskesmas dalam lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Sakti yang didirikan pada tahun 1965, saat ini akan mengerak berusia 56 tahun, telah menghasilkan sekitar 7.000 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di mancanegara, termasuk tentunya di wilayah DKI Jakarta. Selain berkarya sebagai tenaga medis di wilayah DKI Jakarta, saat ini sebanyak 3 alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sakti menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan di wilayah DKI Jakarta, yaitu di wilayah Jakarta Selatan, Dr. Helmi, kemudian di wilayah Jakarta Pusat, Dr. Erizon, dan di wilayah Jakarta Timur, Dr. Indra Setiawan, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir juga bersama kita. Bahwa saat ini terdapat 3 di antara 5 kepala suku Dinas Kesehatan di wilayah DKI Jakarta, dijabat oleh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Kiranya ini merupakan apresiasi kepada pemerintahan dan Dinas Kesehatan kepada para alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Dan juga sumbangsi institusi dan para alumni kepada pemerintah dan masyarakat atau warga DKI Jakarta. Para ibu bapak dan hadir sekalian yang saya hormati, sebagai sebuah institusi pendidikan kedokteran yang sudah selama 56 tahun tumbuh dan berkembang di wilayah DKI Jakarta, kami berharap bahwa kerjasama yang telah terbina selama ini dapat berkembang, tidak saja dalam pendidikan para mahasiswa calon dokter, tapi juga dalam hal kegiatan penelitian sebagai bagian dari Pridharma Pergulan Tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan dan radiat kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Barangkali ke depan bila diperkenalkan ada satu wilayah atau daerah di DKI Jakarta yang mungkin belum banyak tersentuh, misalnya di Keluangan Seribu atau wilayah lain, dapat menjadi area binaan kami, sehingga kegiatan pengembangan yang dilakukan dapat lebih dilaksanakan secara terprogram dan terukur dampaknya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor serta para Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas di lingkup pusat di lainnya yang berkesempatan dan berkenan hadir pada acara kuliah perdana ini. Masalah kesehatan sebagai salah satu dari tiga indikator Indeks Pembangunan Manusia tentu tidak akan terlepas dari kedua indikator lainnya, yaitu ekonomi dan pendidikan. Sehingga tidak saja fakultas kedokteran, tetapi seluruh universitas dan fakultas yang ada dalam lingkupnya dapat berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin dan serta kuliah perdana pada pagi hari ini. Semoga kuliah perdana ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau hal yang berkenan dalam penyampaian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan. Acara selanjutnya yaitu sambutan rektor Universitas Trisakti dan pembukaan kuliah perdana oleh rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi Diplom The Tuts Approphone Day. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Terima kasih Dr. Irmia Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sehat selalu Yang terhormat Pembicara kita Dr. Wening Pias Purnomorini MRS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terima kasih Dr. Wening Pias Sudah berkenan hadir di acara Kuliah Perdana ini Yang terhormat Ketua Senat Universitas Profesor Kus Parini Yang terhormat para Wakil Rektor Wakil Rektor 1 dan 4 Profesor Asrin Nugrahanti Wakil Rektor 2 Dr. Komsia Wakil Rektor 3 Bapak Hiru Sanusi SHMA Para dekan Yang saya Hormati Khususnya Dekan Fakultas Kedokteran Bapak Dokter Dr. Raditya Berat sangka Yang sangat Saya banggakan Berat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkat rahmat Dan ridonya Kita semua Berikan kesehatan Dan waktu yang ruang Sehingga bisa Berkumpul Bersama-sama Di pagi hari Yang berbahagia ini Ibu dan Bapak Sekalian Dan adik-adik Mahasiswa Yang saya Banggakan Hari ini Adalah Hari yang Bersejarah Untuk para Masjid Baru Fakultas Kedokteran Universitas Terisakti Tepat Lebih kurang 40 tahun Yang lalu Tahun 1981 Saya pun Mengalami hal yang sama Dengan adik-adik sekalian Menjadi mahasiswa baru Di perubahan tinggi Dan sekarang Kita berada Di sini bersama Hari ini Memberikan kenangan Saya 40 tahun Yang lalu Dan Alhamdulillah Generasi Sudah berganti Terus Dan adik-adik semua Adalah calon Penurus Generasi Di masa depan Bangsa Saya ucapkan Selamat datang Di Universitas Terisakti Dan selamat Adik-adik sekalian Adik-adik adalah Insan terpilih Yang sudah Melalui seleksi Yang sangat ketat Masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Terisakti Dari jumlah Peminat yang Sangat banyak Dan akhirnya Terisakti Memilih Adik-adik sekalian Untuk bergabung Di Fakultas Kedokteran Tercinta ini Adik-adik yang Saya banggakan Dan hadirin Yang saya Muliakan Tadi juga Padekan menyampaikan Bahwa Ada Tiga pilar Yang menjadi Bagian dari Indeks Pembangunan Manusia Yaitu Suatu bangsa Akan maju Kalau pilar Pertamanya Tegak Yaitu Ekonomi Dan daya beli Tetapi Ekonomi Daya beli Akan maju Kalau didukung Oleh pendidikan Itu adalah Pilar yang kedua Yang itu Pendidikan Tetapi Seberapapun Berpendidikan Dan pintarnya Seberapapun Majunya ekonomi Kalau penduduknya Tidak sehat Maka itu Tidak akan Berarti apa-apa Oleh karena itu Di antara Tiga pilar Indeks Pembangunan Manusia Maka Sektor Kesehatan Adalah yang Paling Penting Yang Paling Vita Terbukti Terbukti Saat ini Kita Bandingkan Dengan Tahun 1998 Ketika Terjadi Krisis Tahun 1998 Yang terganggu Hanya Ekonomi Maka Pendidikan Dan Kesehatan Berjalan Terus Tapi Sekarang Dengan Krisis Pandemi Krisis Kesehatan Maka Pendidikan Dan Ekonomi Terganggu Oleh Karena itu Sektor Kesehatan Adalah Yang Paling Vita Yang Sangat Penting Dan Di sisi Lain Sektor Kesehatan Khususnya Kedokteran Adalah Suatu Disiplin Yang Sangat Mulia Karena Ilmu Kedokteran Ada Ilmu Yang Mengajarkan Kepada Kita Membantu Orang Banyak Menyelamatkan Orang Yang Sakit Sehingga Sembuh Oleh Karena itu Ada-ada Sekalian Saya Sampai Sampaikan Apresiasi Dan Penghargaan Adik-adik Sudah Memilih Kedokteran Adalah Suatu Ilmu Yang Menuntut Kita Untuk Bekerja Lentas Disiplin Contohnya saja Ketentralnya Dan juga Kerjasama dengan Berbagai pihak Baik itu Dengan Pemerintah Daerah Dengan Kepolisian Bahkan Dengan Sektor-sektor Logistik Yang Membawa Vaksin Obat-obatan Untuk Dijadikan Logistik Untuk Memasuk Vaksin Yang Akan Kita Berikan Kepada Para Penerimanya Maka Oleh Karena Itu Adik-adik Sekalian Yang Saya Banggakan Dalam Disiplin Ilmu Kedokteran Kerjasama Itu Sangat Penting Baik Kerjasama Dengan Para Senior Para Junior Dengan Sejawat Dan Dengan Instansi Yang Lain Yang Terkait Dengan Kita Semua Sekarang Era Digital Saya Sering Menghadiri Suatu Forum Kesehatan Yang Berbasis IT Teknologi Informasi Banyak Sekali Verbal Alat-alat Kesehatan Yang Didukung Oleh Artificial Intelligence Oleh Bantuan Robot Oleh Bantuan ICT Oleh Karena Itu Adik-adik Sekalian Emok Kedokteran Terus Berkembang Termasuk Kedokteran Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Itu Semua Kita Ikuti Harus Dijalani Oleh Adik Sekalian Perkembangannya Jangan Sampai Kita Tertinggal Dari Perkembangan Yang Ada Dan Akhirnya Dengan Semangat Kerjasama Berarti Kita Adalah Semangat Harmoni Harmoni Alah Dua orang Atau Lebih Berjalan Berganda Dengan Tangan Masing-masing Punya Kekuatan Kelemahan Maka Dengan Kekuatan Caling Mengisi Disitulah Dengan Caling Mengisi Kita Memiliki Kekuatan Yang Besar Yang Bisa Memberikan Deli Tambah Yang Terbaik Oleh Karena Itu Jandilah Harmoni Jalindah Kerjasama Dan Silaturahmi Dengan Siapapun Silaturahmi Punya Manfaat Besar Dengan Silaturahmi Yang Jauh Menjadi Dekat Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Yang Sulit Akan Menjadi Mudah Karena Itu Adik-adik Sekalian Jalindah Silaturahmi Khususnya Dengan Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Disakti Baik Para Dosen Para Senior Sejawat Dan Junior Nanti Terakhir Saya ingin Titipkan Pesan Dari lagu The Massive Yang Sering Saya Sampaikan Dalam Berbagai Kesempatan Judulnya Jangan Menyerah Penyanyi Nyarian Ada Empat Pesan Recording In Progres Syukuri Apa Yang Bermanfaat Yang Bermanfaat Yang Ketiga Jalan Hidup Ini Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Jalan Hidup Ini Dan Yang Ketiga Jalan Hidup Terbaik Oleh Karena Itu Saya Titip Ada Sekalian Jalan Semuanya Untuk Yang Terbaik Jadi Insan Yang Terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Rektor Atas Sambutannya Mohon Pak Rektor Dan Para Tamu Undangan Pak Dekan Jangan Live Sebentar Mungkin Sesudah Acara Pembacaan CV Kita Akan Ada Sesi Foto Acara Selanjutnya Yaitu Pemaparan Materi Kuliah Perdana Penerapan Keilmuan Dan Pemberdayaan Dokter Dalam Pembangunan Dan Pelayanan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta Oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dr. Wening Tias Purnomoringi Magister Administrasi Rumah Sakit Berikut CV Beliau Dr. Wening Lahir Di Binjai Pada Tanggal 24 Mei 1972 Saat Ini Menjabat Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Beliau Mengambil Kedokteran Umum Di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Beliau Mengambil Kedokteran Pendidikan Program Magister Program Kajian Administrasi Di Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Beliau Pernah Menjabat Sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir Pada Tahun Pemaparan Materi Dari Dr. Wenny Boleh Kita Foto Bersama Terlebih Dahulu Kepada Tim Pupdok Dipersilahkan Dari Dari Foto Ini Kira-kira Ada 28 Slide Total Mungkin Kita Mulai Dulu Tip Popdok Sudah Siap Baik Slide Pertama Slide Kedua Slide Slide Ketiga Slide Keempat Slide Kelima Slide Keenam Slide Ketujuh Slide Kedelapan Slide Kesembilan Slide Kesepuluh Slide Sebelas Slide 12 Slide 13 Slide Slide 14 Slide 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 20 Slide Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide Slide Terakhir 28 Oke Baik Kita lanjutkan Acara Kepada Dokter Wenintias Kami Persilahkan Baik Terima kasih Dokter Inia Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Dan salam sehat Untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Rektor Usakti Profesor Doktor Insinyur Bersyah Suryadi DIE Beserta Seluruh Pembantu Rektor Dan seluruh Yang saya Hormati Bekan Serta Saya Banggakan Juga Para Orang tua Bapak Ibu Yang hadir Pada Kegiatan Hari ini Pertama Kami menyampaikan Salam Salam Mangat Dan salam Hormat Dari Bapak Gubernur Prof. K.I. Jakarta Bapak Anies Wedan Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Dokter Widya Stuti MK Yang pada Hari ini Memang Sedang Ada Kegiatan Rapat Pimpinan Yang tidak bisa Ditinggalkan Sehingga Menugaskan Kepada Kami Salam Kenal Bapak Ibu Dan Adikku Semua Saya Dokter Wening Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan Prof. K.I. Jakarta Semoga Dengan Wakil Ini Juga Tidak Mengurangi Esensi Pada Kegiatan Hari ini Dan Tidak Mengelakkan Tentunya Ya Pertama Puji Syukur Kehadiran Bapak Nawa Ta'ala Pada Pagi Hari Yang Berbahagia Ini Kita Bersama Sama Dapat Silaturahmi Dapat Salirkan Semangat Dan Iji Positif Khususnya Buat Mahasiswa Baru Dan Juga Memperkenalkan Bagaimana Kondisi Di DKI Jakarta Bagaimana Peran Dokter Dan Peran Keilmuannya Dalam Pemberdayaan Dokter Untuk Pembangunan Dan Pelayanan Kesehatan Khususnya Di Provinsi DKI Jakarta Terima Kasih Dan Apresiasi Juga Dengan Diberikannya Kesempatan Kepada Kami Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Khususnya Dinas Kesehatan Untuk Memperkenalkan Bagaimana Pembangunan Dan Pelayanan Kesehatan Di DKI Jakarta Baik Adik-adik Sekalian Mungkin Saya Adik-adik Aja Pertama Kami Mengucapkan Selamat Atas Diterimanya Adik-adik Semua Selamat Kepada Orang Tua Yang Telah Memilih Fakultas Kedokteran Universitas Sakti Yang Betul-betul Sudah Sangat Senior Sudah Lama Berdirinya Tahun 1995 Dengan Semua Visi Dan Misinya Yang Sangat Luar Biasa Dan Para Aluminya Yang Sudah Memimpin Di Indonesia Ini Dan Tadi Disampaikan Oleh Pak Dekan Ada Rekan Saya Kepala Suku Dinas Kesehatan Yang Tidak Tidak Bukan Suatu Kebetulan Karena Memang Para Lulusannya Kompetensinya Sangat Bisa Diahkan Kemudian Ada Ternah Trisakti Yaitu Tadi Takwa Tekun Dan Terampil Itu Yang Menjadi Tujuan Juga Dari Para Anus Dari Trisakti Baik Saya Bisa Share Ini Adalah Topik Kita Pada hari ini Mungkin Sifatnya Adalah Sharing Kepada Adik Adik Mudah-mudahan Dengan Kami Memperkenalkan Bagaimana Kondisi Kondisi Pelayanan Kesehatan Di DKI Jakarta Adik-adik Menjadi Punya Wawasan Lain Bagaimana Kemuan Itu Dapat Diterapkan Lain Mungkin Yang Sudah Kita Tahu Selama Dokter Itu Adalah Klinis Wawasan Lain Bu Irnia Apakah Slide Saya Bisa Terlihat Sudah Pindah Belum Pindah Masih Halaman Pertama Halaman Pertama Sudah Ya Terima kasih Adik Sekalian Tentu Saya Kita Kalau Melihat Gambar-gambar Ini Ini adalah Tokoh Dokter Nasional Yang Tentu Saja Pada Jamannya Mereka Juga Alami Kesulitan Baik Dalam Pembelajaran Pada Masa Penjajahan Belanda Maupun Perjuangan Perjuangan Untuk Negara Indonesia Kalau Melihat Sosok-sosok Beliau Ini Tentu Saja Kita Menjadi Mempunyai Semangat Dan Bisa Mengambil Nilai-nilai Positif Dari Beliau Mungkin Yang Sudah Sangat Familiar Di Jakarta Rumah Sakit Kebanggaan Kita Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Nah Ini Beliau Adalah Pada Tokoh Nasional Yang Bisa Kita Menjadikan Keteladanannya Khususnya Pada Era Pandemi Yang Menjadi Inspirasi Kita Adalah Pada Saat Terjadinya Wabah Pandemias Di Malang Di saat Semua Dokter Belanda Juga Tidak Ada Yang Mau Ditugaskan Kedaerah Pandemi Tapi Beliau Mendaftarkan Diri Untuk Terjun Menangani Pandemi Tersebut Tentu Tentu Saja Pada Saat Itu Dengan Alat Pelindung Diri Yang Tidak Ada Sama Sekali Tetapi Keinginan Beliau Untuk Menolong Kemudian Perikumanusiaan Kemudian Membantu Sesama Itu Luar Biasa Jadi Seluruh Rumah Sakit Di Indonesia Rata-rata Ada Memakai Tokoh-tokoh Dokter Nasional Dr. Haidin Sudiroh Sodo Putra Bugis Makassar Itu Juga Dijadikan Nama Rumah Sakit Di Sulawesi Selatan Kemudian Dr. Rajin Man Wedia Diningrat Semuanya Adalah Tokoh-tokoh Yang Menjadi Pahlawan Nasional Masih Banyak Dokter-dokter Lain Yang Semuanya Dijadikan Menjadi Nama-nama Rumah Sakit Untuk Tujuan Peningkatan Dokter Ini Mungkin Nanti Disampaikan Lebih Lanjut Oleh Bapetan Dan Jajarannya Jadi Ini Disebutkan Menghasilkan Dokter Dokter Berbudilukur Bermatabat Jadi Pada Saat Kita Memilih Untuk Bersekolah Di Kedokteran Tentu Saja Budilukur Bermatabat Itu Sudah Menjadi Satu Keharusan Kemudian Bagaimana Terus Menerus Meningkatkan Kompetensi Karena Berhubungan Dengan Nyawa Manusia Dengan Kehidupan Manusia Sehingga Itu Harus Terus Kita Tingkatkan Berbudaya Menolong Beretika Etika Diutamakan Berdedikasi Tinggi Nah Tentu Saja Dedikasi Ini Akan Timbul Nanti Dengan Sendirinya Pada Saat Adik-adik Sudah Berkuliah Di Fakultas Kedokteran Ini Kemudian Profesional Berorientasi Pada Keselamatan Pasien Bertanggungjawab Humanis Justis Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Mampu Beradaptasi Dengan Lingkungan Sosial Dan Berjiwa Sosial Jadi Inilah Yang Membedakan Pada Saat Kita Akan Kuliah Dokteran Atau Kuliah Mungkin Fakultas Yang Lain Jadi Yang Lain Juga Tentu Saja Berjiwa Sosial Dengan Lingkungan Sosial Kebutuhan Masyarakat Dan Sebagainya Tapi Untuk Dokter Ini Menjadi Suatu Keharusan Dan Tentu Saja Fakultas Kedokteran Untuk Memenuhi Kebutuhan Dokter Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dibilang Kedokteran Dan Kedokteran Bagaimana Peran Dokter Dalam Pembangunan Kesehatan Semangat Kesehatan Pembangunan Kesehatan Sesuai Mawajita Presiden Jokowi Kemudian Teladan Dalam Bersikap Berkepribadian Nasionalis Etis Dan Profesional Semangat Pengertian Yang Disiplin Ada Kreatifitas Juga Berilmu Terampil Dan Berbudilukur Serta Memegang Teguh Etika Profesi Ini Kalau Kita Bacakan Sepertinya Ini Seolah-olah Seperti Suatu Formalitas Tapi Pada Saat Nanti Adik-adik Kuliah Kemudian Sudah Terjun Ke Lapangan Pekerjaan Sudah Mengabdi Kepada Masyarakat Ini Menjadi Suatu Hal Yang Terus Menerus Harus Ada Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian Mampu Berkoordinasi Lintas Sektor Tadi Pak Rektor Menyampaikan Bagaimana Sukses Kita Bidang Kesehatan Di dalam Menangani Pandemi Salah Satunya Adalah Dapat Berkoordinasi Lintas Sektor Jadi Dokter Harus Mampu Sama Dengan Lintas Institusi Lintas Sektor Lintas Program Lainnya Kemudian Tanggung jawab Dokter Itu Juga Tinggi Dalam Penerapan Dan Pengembangan Keilmuan Nilai-nilai Disiplin Yang Terus Berubah Yang Terus Harus Kita Sesuaikan Dan Tingkatkan Dan Standar Profesi Planting Kemudian Di Indonesia Di Kementerian Kesehatan Dan Juga Dari Provinsi BKI Jakarta Ada Program Indonesia Sehat Kalau Di BKI Ada Tetap Pintu Layani Dengan Hati Bagaimana Menyelesaikan Kesehatan Di Wilayah Kerja Kemudian Kita Melakukan Reformasi Kesehatan Kami Sedang Mempunyai Program Untuk Reform Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pus Kesemas Yang Ada Di DKI Jakarta Ini Selama Pandemi 2019 Kita Sedang Kerjakan Ternyata Di 2020 Dan 2021 Kita Keburu Kita Bertemu Dengan Pandemi Kemudian Paradigma Sehat Jadi Yang Kita Pikirkan Bukan Sajat Sakit Tapi Kita Harus Berpikir Supaya Paradigma Sehat Bagaimana Promotif Dan Presentif Pemberdayaan Masyarakat Sehingga Nanti Lulusan Dokter Juga Kemampuan Komunikasi Untuk Melakukan Edukasi Informasi Kesehatan Itu Menjadi Sangat Penting Kemudian Pendekatan Continuum Of Care Siklus Kehidupan Dokter Mengurus Dari Mulai Perempuan Akan Hamil Sampai Dengan Lansia Sampai Dengan Menutup Mata Dari Pendekatan Pendekatan Kontinuum Of Yang Kita Urus Sehari Hari Kemudian Ada Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kemudian Pelayanan Kesehatan Kita Dapat Merencana Pengorganisasi Kesana Kegiatan Itu Bisa Beberapa Macam Pola Karir Yang Ada Di Dokter Sebagai Lulusan Lulusan Menjadi Dokter Screening Permasuk Kesehatan Kemudian Menjalin Koordinasi Jaring Rujukan Kemudian Bagaimana Arah Kebijakan Program Prioritas Untuk Di Tingkat Nasional Ini Masih Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Terutama Untuk Peningkatan Kesehatan Ibu Anak Ini Menjadi Indikator Suatu Negara Tingkat Kesakitan Dan Kematian Dari Ibu Dan Anak Ini Kita Tingkatkan Di Indonesia Musesnya Juga Di DKI Bagaimana Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Yang Terus Diperhatikan Kemudian Perbaikan Gizi Masyarakat Indonesia Juga Mengamai Beban Double Burden Jadi Ada Yang Kita Juga Stunting Ada Yang Masih Gizi Kurang Ada Di Saat Itu Ada Yang Obesitas Juga Dan Sekarang Sudah Mulai Banyak Yang Kita Temukan Khusususnya Dari Siswa Siswa Yang Ada Di Sekolah Kemudian Peningkatan Pengendalian Penyakit Penyakit Sudah Mulai Beralih Dari Penyakit Menular Menjadi Penyakit Tidak Menular Ini Juga Menjadi Perhatian Dari Kita Para Dokter Kemudian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Jadi Lifestyle Harus Kita Rubah Dimana Germas Ini Menjadi Kehidupan Kita Baik Di Kantor Di Rumah Maupun Di Universitas Di Fakultas Pada Saat Kita Sekolah Germas Ini Harus Kita Laksanakan Kemudian Bagaimana Peningkatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Ini Kita Tau Juga Sangat Berpengaruh Terhadap Apa Yang Kita Konsumsi Untuk Generasi Pada Menurus Di Indonesia Ini Strategi Rencana Jangka Menengah Dan Nasional 2020-2024 Jadi Tetap Meningkatkan Akses Dan Untuk Pelayanan Menuju Capupan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jadi Primary Healthcare Khususnya Nanti Mungkin Ada Ada Yang Juga Berminat Untuk Bekerja Di Puskesmas Untuk Menjadi Dokter Primer Misalnya Itu Yang Lebih Lebih Dekat Kepada Masyarakat Nah Itu Untuk Mendukung Paya Promotif Preventif Didukung Dengan Pemanfaatan Teknologi Dari RPJMN Di Internasional Turun Menjadi Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dan Juga Ada Renstra Nah Ini Renstra Perubahan Di DKI Karena Memang Renstra Nasional Berubah Sehingga Kita Menyesuaikan Berminat Untuk Bekerja Di Puskesmas Untuk Menjadi Dokter Primer Misalnya Itu Yang Lebih Lebih Dekat Kepada Masyarakat Nah Itu Untuk Mendukung Paya Promotif Preventif Didukung Dengan Pemanfaatan Teknologi Dari RPJMN Di Internasional Turun Menjadi Rencana Pembangunan Menengah Daerah Dan Juga Ada Renstra Nah Ini Renstra Perubahan Di DKI Karena Memang Renstra Nasional Berubah Sehingga Kita Menyesuaikan Dimana Turunannya Adalah Dari Visi Gubernur DKI Jadi Visi DKI Jakarta Kota Maju Stari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujud Keberadaban Keadilan Kesejahteraan Bagi Semua Dari Visi Ini Misi Pertama Dan Misi Ketiga Misi Pertama Menjadikan Jakarta Kota Yang Aman Sehat Ceras Berbudaya Dengan Memperkuat Nilai Warga Dan Memberikan Ruang Kreatifitas Selalu Kepemimpinan Yang Melibatkan Menggerakkan Dan Memanusia Misi Ini Sangat Mulia Dan Ini Kami Terjemahkan Dalam Tujuan Ektor Dan Sasaran Emitator Dari Seluruh Program-Program Di Provinsi DKI Jadi Bentuknya Indeks Pembangunan Manusia IPM DKI Masih yang Tinggi Di Nasional Dan Angka Harapan Hidup Untuk Peningkatan Peningkatan Kedayaan Yang Berkualitas Jadi Ada Indikator Ada Sasaran Kemudian Apa yang Strategis Ada Program Yaitu Program-program Di DKI Jakarta Nanti Kalau Terjun Kedalam Pemerintahan Di Provinsi DKI Jakarta Dimana Lima Program Prioritas Itu Adalah Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Jadi Kalau Upaya Kesehatan Ada Dua Yaitu UKP Dan UKM Perorangan Dan Masyarakat Kemudian Tingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Salah Satunya Adalah Para Lulusan Kedokteran Dan Fakultas Kedokteran Kemudian Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Ini Program Untuk Pengamanan Perizinan Pengawasan Kemudian Pemberdayaan Bidang Kesehatan Ini Juga Untuk Program-program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Yang Ada Di Masyarakat Dalam Bentuk Semua Kediatannya Kemudian Pembangun Urusan Pemerintahan Nah Semuanya Harus Berjalan Dengan Baik Itu Dikemas Dalam Sistem Kesehatan Daerah Atau Sistem Berdasarkan PERDA DKI Jakarta Nomor 4 Tahun Universal Health Coverage Di DKI Jakarta Dan Juga DKI Jakarta Punya Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Jakarta Kemudian Sumber Daya Manusia Kesehatan Ditingkatkan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Kesehatan Perizinan Pembinaan Dan Pengawasan Itu Dalam Sistem Kesehatan Daerah Jadi Program Utama Tadi Yang Saya Sampaikan Continuum Of Care Jadi Dari Mulai Ibu Hamil Bersalin Dan Nifas Sebelumnya Dari Yang Tengah Remaja Kesehatan Reproduksinya Ada Saat Remaja Putri Akan Hamil Itu Sudah Disiapkan Bagaimana Gizinya Bagaimana Tablet Tablet Mesinya Bagaimana Konsulin Kesehatan Reproduksi Itu Disiapkan Kemudian Nanti Menjadi Ibu Hamil Dan Bersalin Bagaimana Menyiapkan Ibu Hamil Dan Bersalin Supaya Sehat Generasi Dihasilkannya Sehat Kemudian Pada Saat Bayi Kita Juga Mengurusinya Jadi Dari Mulai Hamil Itu Seribu Hari Kehidupan Pertama Itu Sangat Menentukan Penerus Dari Bangsa Indonesia Ini Dihasilkan Kemudian Balita Kita 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 Mengerusi Balita Kemudian Anak-anak Pada Saat Upaya Kesehatan Sekolah Penjaringan Anak Usia Sekolah Pemberian Tanan Tambahan Bagi Anak Sekolah Kemudian Dewasa Pada Saat Akan Rikah Kemudian Pasangan Usia Subur Kemudian Bagaimana Health Lifestyle Juga Harus Dirubah Di Dewasa Ini Sehingga Nanti Menghasilkan Juga Lansia Dengan Umur Harapan Hidup Yang Lebih Panjang Dan Lansia Yang Produktif Dan Bahagia Nah Ini Adalah Lingkup Pekerjaan Kita Jadi Dokter Hadir Di Continuum Of Care Untuk Di Tingkat Nasional Kita Punya Program Indonesia Sehat Dengan Pendapatan Keluarga Kopis VK Dan Di Jakarta Itu Adalah Pintu Layani Dengan Hati Yaitu KPLDH Jadi Istilahnya Ketuk Pintu Itu Kita Kunjung Ke Masing-masing Keluarga Dan Kalau KPLDH Itu Perjiwa Jadi Satu Tim Itu Terdiri Dari Dokter Bidang Perawat Atau Bisa Tenaga Lainnya Itu Sebanyak Tiga Orang Tiga Sampai Empat Itu Satu Tim Itu Berbanding Dengan 5.000 Jiwa Jadi Masing-masing Tim Itu Di Puskesmas Saat Ini Barangkali Nanti Adik-adik Yang terjun Ke Puskesmas Sudah Mungkin 6 Tahun Lagi Nah Itu Mungkin PISPK PLDH Sudah Demikian Meningkat Di Jakarta Ini Pendekatan Keluarga Adalah Salah Satu Cara Dari Puskesmas Untuk Meningkatkan Jamtawan Sasaran Dan Mendekatkan Atau Meningkatkan Ases Pelayanan Mendatangi Seluruh Keluarga Jadi Total Coverage Di Suatu Kecamatan Itu Harus Semuanya Pernah Dinilai Kesehatannya Pernah Beririsan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Dengan Indikator Itu Ada 12 Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Kemudian Pengandelian Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Perilaku Dan Kesehatan Lingkungan Jadi 12 Indikator Ini Ini Juga Ada Di 34 Provinsi Jadi Ada Keluarga Mengikuti KB Melakukan Persalinan Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar AC Eksklusif Pertumbuhan Beta Dan Untuk Penyakit Menular Masih TB Paru Beropet Sesuai Standar Jadi Indonesia Jakarta Juga Masih Sangat Tinggi TB Parunya Kemudian Untuk Yang Menular Hipertensi Dan Gangguan Jiwa Juga Sesuai Dengan Standar Dan Kesehatan Lingkungan Kita Sudah Mulai Upaya Tidak Ada Anggota Keluarga Yang Mokok Mudah Anak Kedokteran Para Mahasiswa Yang sekarang Baru ini Kalau yang merokok Tidak merokok Lagi Kemudian Yang mau Merokok Tidak Jadi Merokok Karena Kita Harus Memberikan Edukasi Dan Memberikan Contoh Sebagai Role Yang Baik Kesehatan Keluarga Mempunyai Akses Terhadap Air Bersih Jaman Sehat Dan Sekeluarga Menjadi Anggota JK Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Kerangka Konsep Pendekatan Keluarga Tadi Jadi Di dalam Puskesmas Itu Nanti Ada Dua Kegiatan Utama Yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat Atau UKM Itu Ada UKM Esensial Dan UKM Kemudian Ada UKP UKP Itu Upaya Kesehatan Perolahan Jadi Ada Pengobatan Ada Gizi Ada KIA Ibu Dan Anak Nanti Ada UKM Ada UKM Yang Wajib Yang Esensial Dan Yang Pengembangan Nah Ini Tadi Program-program Integrasi Dengan Pendekatan Keluarga Jadi Bagaimana Dalam Gedung Itu Dipadukan Dengan Luar Gedung Sehingga Semuanya Bisa Total Coverage Dapat Dilakukan Intervensi Baik Intervensi Awal Ditemukan Apa Seluruh Hal yang Tidak Sesuai Langsung Dilakukan Intervensi Awal Maupun Dibuatkan Program Untuk Intervensi Lanjutan Itu Yang Di Permen KES 3 2019 Tentang Puskes Bagaimana Terjadinya Bagaimana Dengan Pendidikan Kita Jadi Kedokteran Itu Hari Ini Saat Kuliah Pertama Pendidikan Kedokteran Dimulai Nanti Hilirnya Adalah Kedokteran Tentu Di dalam Perjalanannya Ini Itu Mungkin Terjadi Perubahan Dan Penyesuaian Misalnya Kulun Dan Sebagainya Disesuaikan Dengan Perkembangan Perkembangan Dan Kebutuhan Kebutuhan Dari Masyarakat Juga Kebutuhan Dunia Kerja Bagi Pendidikan Dokter Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Itu Juga Berubah Nah Tadi Dasar Dasarnya Saya Sampaikan Pada Undang Undang 2003 Kemudian Undang Praktek Dokteran Juga Nah Ini Lulusan Yang Kita Harapkan Target Jadi Pertama Kurikulum Pendidik Dokteran Di Indonesia Harus Mampu Beradaptasi Dengan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat Baik Di UKM Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan Kemudian Bagaimana Meintegrakan Pendidikan Kesehatan Penelitian Kesehatan Dengan Industri Kesehatan Nanti Yang akan Kita Terjun Pada Saat Kita Sudah Menjadi Dokter Kemudian Digitalisasi Lainan Kesehatan Suatu Hal Yang Pasti Terjadi Dan Saat Ini Sudah Terjadi Momen Tada Saat Kita Pandemi Itulah Kita Mulai Dengan Telemedicine Telekonsulasi Itu Kita Sudah Mulai Dengan Digitalisasi Layanan Demikian Pula DKI Jakarta Dimana Kasus COVID-nya Sangat Tinggi Ada Ada Mungkin Ada Yang Sudah Terkena COVID- Yang Menolong Keluarga COVID- Yang Sudah Mengalami Alhamdulillah Sampai Dengan Saat Ini Sudah Mudah-mudahan Kita Sudah Landai Dan Bisa Seterusnya Kita Bebas Lulusan Dokter Harus Menguasai Teknologi Dengan Mampu Memberikan Layanan Kesehatan Terbaik Lulusan Dokter Harus Mencatat Melaporkan Kemudian Mengkaji Menganalisi Data-data Kesehatan Melalui Digitalisasi Kemudian Satu Keywordnya Public Health Is As Important As Individual Health Jadi Kesehatan Masyarakat Itu Sangat Penting Juga Dibandingkan Dengan Upaya Kesehatan Perorangan Yang Kita Temukan Selama Ini Pengobatan Pengobatan Baik Di rumah Sakit Maupun Klinik Maupun Di Pustas Mas Kemudian Budaya Pengambilan Kekususan Berdasarkan Data Jadi Scientific Approach Pendulian DKI Sejak Awal COVID Sampai Dengan Saat Ini Semua Data Kita Buka Tidak Ada Yang Dimodifikasi Data 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 Yang Sebenarnya Ada Di Masyarakat Sehingga Kita Dengan serial Data Tersebut Data Seris Kita Dapat Melihat Dan Mengambil Urusan Yang Terbaik Bagaimana COVID Ini Terjadi Kemudian Mana Penerapan Penunjang Keilmuan Pendidikan Dokter Di Masyarakat Jadi Ini Mungkin Salah Masukan Dari Kami Dari Kami Di Dinas Kepada Universitas Atau Kepada Fakultas Bagaimana Komunikasi Harus Dikendepankan Ternyata Yang Banyak Terjadi Sankita Klinis Atau Ketidakpuasan Dari Masyarakat Atau Ada Yang Masyarakat Sebagai Malpratek Misalnya Seperti itu Itu adalah Komunikasi Jadi Banyak Kami Temukan Juga Dokter-dokter Yang Jarang Ngobrol Jadi Jarang Ngobrol Artinya Tidak Mungkin Tidak Mampu Berkomunikasi Atau Males Ngomong Istilahnya Menjelaskan Mungkin Kalau Dokter Ada Banyak Menjelaskan Masyarakat Tidak Disangka Menjadi Malpratek Atau Tidak Terjadi Komunikasi Masih Sangat Terlalu Pertama Juga Pada Waktu Penyuruhan Edukasi Komunikasi Adik-adik Mumpung Sekarang Kita Akan Memulai Pelajaran Di Kedokteran Latih Kemampuan Untuk Berkomunikasi Dengan Siapapun Dan Etika Kedokteran Dengan Teman Sejawat Dengan Pasien Dengan Masyarakat Dengan Keluar Pasien Itu Juga Perlu Kita Hukum Kesehatan Tentu Saja Sampai Dengan Saat Ini Masyarakat DKI Termasuk Masyarakat Yang Kritis Yang Sulit Dipenuhi Jadi Permintaannya A Kita Penuhi A Ternyata Ada Aksen Ada Aplus Yang Mereka Kepuatannya Selalu Berpindah Memang Seperti Manusia Seperti Jadi Tentu Saja Baiknya Untuk Kita Selalu Memangkan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Nah Ini Profesional Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Tidak Dapat Dikisahkan Bila Menyebut Profesional Maka Sikap Saya Harus Menunjukkan Kemudian Bagaimana Skill Saya Dan Pengetahuan Saya Terhadap Apa Yang Kita Kerjakan Tersebut Terutama Kita Sebagai Tentu Sikap Menjadi Paling Penting Dibandingkan Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Bisa Dilatih Nah Sikap Ini Pun Kita Menjadi Mahasiswa Kemudian Bagaimana Mutu Dan Keselamatan Pasien Harus Betul Diperhatikan Pak Dekan Hari ini Kami Diberikan Kesempatan Untuk Apa Menjelaskan Juga Bagaimana Program-program Pemerintah Mungkin Adik-adik Taunya Dokter Itu Adalah Klinisi Ada Di Rumah Sakit Atau Ada Di Klinik Tapi Ternyata Kita Ada Juga Yang Mengurus Program-program Pemerintah Pengelolaan Kesehatan Keterampilan Klinis Manajemen Fasiyankes Nah Ini Juga Pasal Pelayanan Kesehatan Primer Supaya Masyarakat Tidak Sampai Sekundar Dan Tersiar Tapi Cukup Di Primer Selesai Permasalahannya Pemimpinan Nah Ini Diperlukan Pemimpinan Saat Nanti Adik-adik Sudah Lulus Bagaimana Menjadi Seorang Dokter Sebagai Pemegang Program Kesehatan Itu Yang Sangat Profesional Tadi Dan Juga Kemampuan Untuk Digitasi Lainan Kesehatan Saya Percaya Pasti Adik-adik Yang Saat Ini Adik-adik Yang Sangat Luar Biasa Untuk IT Kemampuan IT Saja Harus Dibarengi Dengan Etika Yang Baik Kemudian Kami Juga Memberi Juga Mungkin Kemampuan Dokter Harus Ditambahkan Dengan Kompetensi Untuk Kesiapan Pengelolaan Atau Kejadian Luar Biasa Jadi Memang Wabah Ini Mungkin Tidak Turun 100 Tahun Setali Atau 400 Tahun Setali Kita Tidak 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 Pernah Lagi Paling Ada Flu Burung Atau SARS Nah Tapi Yang Seperti Betul-betul Bencana Yang Sangat Luar Biasa Kita Tidak Pernah Sehingga Kita Pun Sangat Gagak Pada Saat Kita Mengalami Bencana Pandemi COVID Kemarin Nah Itu Harus Dilatihkan Juga Pada Para Dokter Para Mahasiswa Kemudian Awareness Tentang Kuas Padaan Dini Poten Kejadian Wabah Jadi Beberapa Penyakit-penyakit Yang Kemungkinan Akan Menjadi Wabah Itu Harus Diberikan Edukasi Kemudian Tanda-tanda Bila Terjadi Kejadian Luar Biasa Seperti Apa Potensinya Kemudian Termasuk Penyakit-penyakit Baru New Emerging Disease Jadi Seperti COVID Yang Tidak Pernah Muncul Sama Sekali Sampai Dengan Luar Biasa Kita Menciptakan Vaksin Membuat Tata Laksana Klinis Kemudian Ini Adalah Penyakit Baru Yang Betul-betul Seluruh Dunia Juga Tidak Tahu COVID Tapi Alhamdulillah Di BKI Jakarta Mudah-mudahan Dengan Semua Pihak Yang Kita Bergandengan Tangan Termasuk Dari Universitas Juga Para Akademisi Para Peneliti Yang Luar Biasa Airnya Mudah-mudahan Kita Bisa Stabil Kemudian Bagaimana Pengetahuan Surveillance Penyakit Nah Ini Juga Kemampuan To Spawn To Detect To Prevent Potensi Bencana Wabah Daripada Waktu Nanti Sudah Menjadi Dokter Kita Bisa Lihat Kira-kira Kok Penyakit Ini Mulai Banyak Ya Kemudian Bagaimana Kita Melakukan Pengawasan Surveillance Dan Kita Mampu Mengumumkakan Itu Dalam Buntuk Kajian Atau Alisa Mungkin Bisa Arah Wabah Mungkin Yang Bisa Terjadi Jadi Sebelum Terjadi Wabah Kita Sudah Detect To Prevent Kemudian Pengetahuan Tentu Dokteran Kemudian Nanti Ada Satu Untuk Intensif Nah Ini Pekerjaan Kita Bisa Macem-macem Apakah Adik-adik Mau Jadi Dokter Pelayanan Tingkat Pertama Tadi Untuk Pemberdayaan Ke Masyarakat Untuk Vaskus Primer Barangkali Ada Yang Senang Dengan Memberi Penyeluhan Dengan Berkunjung Ketua Ayo Kita Sebagai Dokter Layanan Primer Atau Dokter Umum Bisa Juga Atau Kita Bekerja Di Mas Mas Atau Bekerja Di Dinas Dinas Kesehatan Nah Itu Adalah Orang-orang Dokter Dokter Umum Yang Mungkin Kami Bekerja Untuk Tingkat Pertama Kemudian Berikutnya Ada Dokter Spesialis Ada Dokter Sub Spesialis Para Ahli Klinisi Nah Ini Untuk Pelayanan Tingkat Lanjut FKRTL Namanya Fakultat Fasional Kesehatan Tingkat Lanjut Ini Adanya Di Rumah Sakit Kemudian Yang Lain Pendeliti Pengembang Ilmu Ini Juga Seperti Bapak Dan Ibu Dosen Kita Yang Pada Hari Ini Dan Seterusnya Akan Menjadi Orang Tua Kita Di Kampung Itu Para Pendidik Yang Luar Biasa Terima kasih Kami Semua Kepada Guru-guru Kami Kemudian Bisa Juga Menjadi Administrasi Dan Manajemen Kesehatan Jadi Managerial Bisa Di Administrasi Bisa Di Pemerintahan Atau Di Swasta Bisa Jadi Struktural Pil Kemudian Atau Lain-lain Ada LSM Kesehatan Ada Pengusaha Ada Influencer Ada Artis Coba Kita Lihat Yang Kanan Ini Apa Kita Mau Jadi Seperti Pak Dante Dokter Dante Beliau Klinisi Yang Menjadi Bapak Wakil Menteri Kesehatan Pada Waktu Kita Duduk Menjadi Mahasiswa Cita-citanya Harus Luar Biasa Saya Mau Jadi Menteri Kesehatan Saya Mau Jadi Dirjen Bakat Kita Masing-masing Lama-lama Adik-adik Akan Tahu Talenta Saya Itu Dimana Bakat Saya Dimana Yang Tengah Dokter Wid Yang Pegang Mike Dokter Wid Astuti Beliau Kepala Dinas Kesehatan Kemudian Yang Bawah Juga Artis Atau Penyiar Radio Artis Tapi Dokter Spesialis Nah Itu Ada Juga Sesuai Dengan Talenta Masing-masing Yang Penting Kita Menjalani Kehidupan Kita Ini Dengan Happy Dan Bermanfaat Untuk Manusia Lain Untuk Orang Lain Kemudian Nanti Ada Program Intensif Dokter Adik-adik Sekalian Setelah Kita Lulus Dari Dokter Kita Tidak Bisa Langsung Pratek Ada Program Intensif Dulu Satu Tahun Itu Diatur Di Permen Kes 39 Tahun 2017 Nanti Bisa Belajar Di DKI Jakarta Tadi Pak Dekan Menyatakan Ada Ada Praktek Itu Diamanatkan Juga Dalam Undang Undang Kemudian Regulasi Praktek Kedokteran Nanti Baca Undang Undang 29 Tentang Praktek Kedokteran Tentang Tenaga Kesehatan Kemudian Tentang Faslas Kesehatan Dan Sebagainya Bagaimana Perubahan Paradigma Dokter Yang Lama Itu Untuk Ini Hanya Pemahiran Dan Pemandirian Jadi Intensif Dokter Beruntuk Memahirkan Melambali Dengan Lebih Terampil Dan Memandirikan Dokter Dan Kalau Dokter Baru Lulus Tapi Tidak Pede Mau Melakukan Tindakan Ini Tidak Berani Mau Membuat Keputusan Ini Juga Tidak Berani Itu Tujuannya Adalah Pemahiran Dan Pemandirian Berbasis Kompetensi Dipada Perlu Untuk Berperan Dari Pendaya Gunaan Tenaga Dalam Pemenuhan Tenaga Lainan Kedokteran Di Puskesmas Jadi Ini Untuk Seluruh Indonesia Silahkan Adik-adik Memilih Provinsi Mana Adik-adik Memilih Provinsi DKI Memang Hanya Sedikit Nah Kemudian Yang Baru Ini Ditambah Dengan Pendaya Gunaan Dalam Implementasi Ilmu Kedokteran Jadi Selain Pemandirian Pemahiran Juga Ada Dagunnya Jadi Didayakan Dalam Implementasi Ilmu Kedokteran Jadi Ini Sudah Digunakan Dalam Jadi Terima Kasih Juga Kepada Fakultas Kedokteran Itu Para POAS Juga Membantu Misalnya Dalam Pidang Tracing Kemudian Memberikan Penyuluhan Atau Membantu Vaksinasi Dan Juga Para Dokter Intensif Dari Trisakti Yang Membantu Penanganan Covid Luar Biasa Kami Sangat Berterima Kasih Kepada Fakultas Kedokteran Trisakti Atas Semua Partisipasinya Dan Kemudian Kerja Bersama Kita Anak-anak Semua Dilibatkan Dalam Penanganan Covid Ini Kemudian Ini Ini agak Lembat ya Ini Di dalam Sistem Kesehatan Nasional Ada Perpres Nomor 72 Tahun 2012 Adik-adik Kalau Mau Baca Yang Diturunkan Dalam Sistem Kesehatan Daerah Yang Berdampat Itu Semuanya Berkolaborasi Hidup Keluarga Masyarakat Itu Semua Berperan Kemudian Perintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kemudian Badan Legislatif DPR DPRD Dan Perangkat Daerah Dan Badan Ini adalah Pengawas Kepolisian Kejaksaan Kehakiman Peraksanaan Undang-undang Dan Peraturan Kesehatan Jadi Pada saat Kita Bekerja Kita pun Diawasi Oleh Badan Dikatif Kemudian Dari pihak Swasta Untuk Biasanya Bantuan-bantuan Kolaborasi Dan Yang Tidak kalah Pentingnya Dalam Lembaga Pendidikan Ini Untuk Meningkatkan Pemaham Perilaku Dan Peran Masyarakat Untuk Derajat Kesehatan Masyarakat Kita Masuk Melalui Lembaga Pendidikan Dan Dibantu Oleh Para Lulusan Dari Lembaga Pendidikan Ini Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggan Fasiyankas Kita Menyiapkan Fasiyankas Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Saat Ini Kebutuhan Masyarakat Lebih Banyak Kearah Tele Telekonsultasi Semuanya Digitasi Layanan Untuk Pendaftaran Online Untuk Konsultasi Misalnya Itu juga Sudah Kita Mulai Menjamin Pembiayaan Bagi Fakir Miskin Yang Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Untuk Penyelenggeraan Pelayanan Secara Profesional Ini Juga Rumah Sakit Harus Kita Lakukan Pembinaan Pengawalan Pengendalian Agar Bisa Menyelenggarakan Pelayanan Dengan Profesional Dan Tidak Lupa Perlindungan Masyarakat Ini Yang Paling Penting Bagaimana Masyarakat Dapat Diberikan Pelayanan Terbaik Yang Profesional Yang Bermutuk Dan Aman Dari Klinik Rumah Sakit Dan Puskesmas Dan Pasien Kes Lainnya Kemudian Bagaimana Diluasnya Mengatur Mendistribusi Juga Alat Kesehatan Logi Tinggi Dan Menjirikan SDM Yang Dibutuhkan Untuk Jangan Lupa Menyedikan Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Ini Upaya Tadi Yang Kami Sudah Sampai Jadi Ada UKM Sebelah Kesehatan Mencegah Menanggulangi Timbulia Masalah Kesehatan Dan Ada Upaya Kesehatan Perorangan Biasanya Memelihara Kesehatan Perorangan Di Dalam Gedung Namanya UKP UKM Ada Tiga Sperata Sperata Pertama Rujukannya Keserata Kedua Rujukannya Keserata Jadi Pertama Untuk Kelurahan Dan Tingkat Kecematan Untuk Mendayakan Pengatuan Dan Teknologi Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat Kemudian Sperata Kedua Untuk Tingkat Kamupaten Kota Dan Sperata Ketiga Untuk Tingkat Provinsi Kemudian Untuk Perorangan Itu UKP Tingkat Dasar Juga Tapi Ditujukan Kepada Puskesmas Praktek Dokter Praktek Dokter Gigi Mandiri Kemudian Klinik Pratama Dan Hidan Hidan Praktek Puskesmas Kedua Itu Rujukannya Lagi Untuk Praktek Dokter Spesialis Kemudian Ada Puskesmas Maserawat Inap Kalau Di Luar DKI Tidak Ada Puskesmas Maserawat Inap Kecuali Rumah Sakit Kelas A B C Dan B Tapi Mungkin Kalau Kelas A Dan Rumah Khusus Itu Di Serata Ketiga Jadi Untuk Praktek Dokter Sub Spesialis Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Dengan Layanan Sub Spesialis Ini Sistem Rujuan Sistem Kesehatan Seperti Ini Yang Akan Ditemui Pada Saat Sudah Dokter Ini Untuk Apa Kami Menjelaskan Aja Bahwa Di DKI Jakarta Sangat Luas Ada 1362 Klinik Pratama Yang Paling Besar Kemudian 410 Itu Klinik Utama Kemudian Ada 333 Puskas Mas Kecamatan Dan Kelurahan Kalau Kecamatan Di DKI Ada 44 Sisa Adalah Puskas Kelurahan Kemudian Laboratorium 211 Dan Rumah Sakit Ada 193 Itu Adalah Nanti Ladang Pengabdian Dan Tepat Kita Bekerja Pada Saat Kita Lulus Yang Di DKI Tapi Diutamakan Juga Adek-adek Bisa Disebarkan Keseluruh Indonesia Terluar Terpencil Kemudian Daerah-daerah Yang Masih Terkendala Masih Terisolir Itu Sangat Memerlukan Dokter Supaya Dokter Sama-sama Banyak Dan Sama-sama Merata Tidak Bertumpuk Di DKI Jakarta Saja Ini Tadi Sudah Disampaikan Tantangan Pelayanan Kesehatan Ini adalah Era Disrupsi Dimana Kita harus Melakukan Inovasi Yaitu Melalui Perubahan Teknologi Dengan Layanan Kesehatan Online Ini Tadi Perubahan Ada Perubahan Disability Adjusted Life Year Daily D-A-L-Y Tahun 1990 Dan 2017 Jadi Sudah Berubah Adik-adik Sekalian Jadi Dari Mulai Penyakit Penyakit Menular Menjadi Stroke Penyakit Jantung Diabetes Nah Tuberkulosis Di Nomor 5 Masih Seperti Itu Sudah Berubah Kearah Penyakit Tidak Menular Ini Juga 10 Peringkat Teratas Di DKI Jakarta Juga Sama Jantung Stroke Dan Diabetes Nah Ini Masalah Kesehatan Di Perkotaan Bagaimana Daerah Perkotaan Dampak Industrialisasi Itu Yang Terjadi Di DKI Jakarta Di DKI Jakarta Hampir 11 Juta 10 Sekian Juta Penduduk Tapi Kalau Siang Itu Bisa Jadi 12 Juta Itu Kalau Penduduk Malam Kalau Siang Semuanya Ke Jakarta Kalau Selesai Maka Itu Pulang Lagi Ke Daerah Di Daerah Penyangga Jakarta Kemudian Psikosoial Individu Dan Keluarga Terutama Yang Dampak Dari Pandemi Covid Ini Kemudian Perubahan Gaya Hidup Jangan Lupa Ada Nabzah Penyalahgunaan Narkotik Dan Adiktif Kasus Gawadarulat Juga Meningkat Karena Masyarakat Semakin Padat Juga Kejelakaan Lalu Lintas Dan Sebagainya Juga Bagaimana Perubahan Pembiayaan Nah Ini Adalah E-Planning E-Reporting E-Registrasi Sistem Informasi Semuanya Menggunakan Artificial Intelligence Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan IT Sudah Mulai Performasi Digital Pasien Menginginkan Layanan Kesehatan Yang sesuai Dengan Keinginannya Jadi Dapat Memilih Sesuai Dengan Keinginannya Jadi On Demand Healthcare Kemudian Big Data Itu Pentingnya Di DKI Jakarta Kami Sudah Menilenggarakan Ini Juga Kemudian Predictive Health Service Jadi Dari Data-data Intelijen Tersebut Dapat Kita Menemukan Satu Pelayanan Atau Satu Rumusan Tertentu Kemudian Pemanfaatan AI Dan Customer Satisfaction Juga Kita Punya Sepuluh Kanal Aduan Di Provinsi DKI Jakarta Yang Bisa Digunakan Masyarakat Untuk Mengadu Apa yang Ditemui Apa yang Dirasakan Kekecewaannya Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pelayanan Dokter Yang Tidak Memuaskan Atau Yang Judes Yang Tidak Senyum Yang Ketus Itu Diadukan Jadi Itu Tadi Saya Sampaikan Bahwa Komunikasi Menjadi Hal Yang Penting Itu Ngadunya Sampai Ke Gubernur Cuman Gara-gara Dia Tidak Disenyum Atau Ngomongnya Dengan Nada Yang Tinggi Itu Yang Harus Adik-adik Lagi Pada Saat Sekolah Ini Digitalisasi Jadi Di Jakarta Sudah Ada Online Apps Untuk Pasien HIV Antara Dbd Klaim Itu Juga Dari Screening Kesehatan Jiwa Screening Tidak Menular Kita Dalam Bentuk Digital Digitalisasi Jadi Efisien Juga Ini Beberapa Contoh Ada Di Kebunjeruk Ada Daftaran Online Ada Rumah Sakit Jaga Karsa Kemudian Ada Telemedicine RSU Tanah Abang Ada Delivery Robot Juga Masa Pami Di RSU Kesehatan Dan Semuanya Harus Terus Berinovasi Nah Jenis Layanan Kedokteran Online Ada Konsultasi Medis Dan Klinis Konsultasi Expertis Nah Ini Biasanya Adalah Telemedicine Antar Faskes Antar Fasilitas Kesehatan Ini Ada Platform Dari Kementerian Kesehatan Namanya Temenin Telemedicine Indonesia Kalau Kita Mau cari Rujukan Namanya Sistem Rujukan Integrasi Atau Sisi Nah Ini Ini Yang Sehari-hari Kami gunakan Termasuk Konsultasi Kesehatan Nah Ini Adalah Pilihan Pelayanan Digitalisasi Tanselity Base Atau Community Base Jadi Pada Waktu Kita Pandemi Covid Kemarin Semua Orang Yang Melasih Isolasi Mandiri Karena Isolasi Terpendali Terpusat Isoter Kita Sangat Penuh Isma Atlet Dan Ada Beberapa Rusun Rusun Nagrak Rusun Pasar Rumput Sehingga Beberapa Yang Tidak Disasuk Rumah Dan Di Rumah Itu Bila Sudah Ter-diagnosap Positif Dari Pencatatan Laboratorium Namanya New All Record Itu Kemudian Dihubungi Oleh Startup Atau Sehatpedia Milik MNKES Itu Langsung Berhubungan Dan Langsung Diberikan Obat-obatan Baik Obat Untuk Kejala Ringan Maupun Yang Asimptomatik Atau Orang OTG Obat-obat Paket Ini Adalah Dasar-dasar Hukum Pelayanan Ini Nah Tentu Saja Jakarta Tidak Bisa Kesehatan Atau Orang Kesehatan Tidak Bisa Kerja Sendiri Semuanya By Collaboration Jadi Ada Pentahelix Pentahelix Itu Ada Government Kita Membuat Regulasi Pembiayaannya Kemudian Memberikan Informasi Informasi Kepada Masyarakat Kemudian Ada Public Atau Community Nah Ini Yang Ada Di Kalau Covid Kemarin Ada Task Force Satgas RTRW Ada Satgas Covid Di kantor-kantor Di sekolah-sekolah Misalnya Di universitas Nah Itu Ditambahkan Dengan Private Sektor Engagement Jadi Mereka Memberikan Donasi Hibah Jadi Kita Jadi Dokter Semuanya Kita Cari Jaman Kemarin Kita Dari Tukang Tabung Tabung Oksigen Tukang Velvet Tukang Tenda Semuanya Kita Kerjakan Itu Semua Untuk Memberikan Menampung Pasien-pasien Yang tidak Tertampung Di rumah Sakit Jadi Setiap Hari Bed-bed Rumah Sakit Kita Advokasi Para Direktur Rumah Sakit Untuk Menambah Bed-bed Covid Nah Itu Private Sektor Ini Memberikan Tabung Oksigen Memberikan Pembiayaan Untuk Kemudian Sarana-prasarana Untuk Rusun-rusun Yang menjadi Tempat Isolasi Mandiri Kemudian Tidak Kalah Penting Adalah Expert Atau Universiti Yang Melakukan Penelitian-penelitian Tentang Covid Ini Yang Memberikan Kajian-kajian Kepada Kami Kepada Pemerintah Kepada Kementerian Kesehatan Kepada Dinas Kesehatan Supaya Kami Bisa Membuat Kebijakan Secara Benar Dan Tepat Itu Akhirnya Ada Di Universiti Ada Di Fakultas Kedokteran Masyarakat Jadi Hoax-hoax Yang kemarin Nah Itu Juga Diolah Supaya Hoax Itu Tidak Dipercaya Oleh Masyarakat Pabrik Vaksin Supaya Lebih Cepat Jadi Untuk Pendidikan Kedepan Itu Kita Upayakan Adanya Interprofessional Education Jadi Menengkankan Kerja Tim Memahami Peran Dan Tanggung jawab Profesi Lain Kemudian Komunikasi Yang saling Menghormati Dan Pengalaman Klinis Memberikan Perawatan Kolaboratif Yang Interprofessional Ternyata Pengalaman Pandemi Covid Ini Semua Kita Lakukan Redistribusi Refungsi Dan Recruitment Kalau Untuk Recruitment Tentu Saja Termasuk Relawan-relawan Dari Lulusan Kemudian Ada yang Intensif Juga Nah Kalau Untuk Redistribusi Kita Redistribusi Jadi Yang memang Tugasnya Tidak Menangani Covid Di rumah Sakit Kita Distribusikan Dari Puskasmas Kita Perbantukan Kemudian Kita Mencari Relawan Kemudian Refungsi Jadi Yang turun Di Covid Bukan Saja Dokter Penyakit Dalam Dokter Anastesi Atau Dokter Paru Tapi Ada Dokter Bedah Dokter Dokter Objin Dokter Anak Dokter Gigi Pun Yang Masuk Dan Dokter Kulit Dokter Semuanya Bantu Jadi Tidak Hanya Empat Spesialis Yang tadi Saya Sebutkan Tapi Semuanya Membantu Dan Bentuk Kerjanya Adalah Tim Dan Sistemnya Harus Tim Blended Jadi Yang Mahir Dipadukan Dengan Yang Tidak Mahir Bagaimana Mungkin Kita Mendapatkan Perawat Yang Mahir Di ICU Misalnya Nah Itu Digeser Jadi Dari Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Rawat Inap Naik IGD Yang Terjadi Unit Gawat Darurat Pindah Ke ICU Yang Dari Rawat Inap Pindah Ke ICU Dan Sebagainya Itu Semuanya Relawan Juga Belum Tentu Mereka Bisa Siap Langsung Kerja Nah Itu Kita Padukan Dalam Itu Kalau Interprofessional Education Dimulai Dari Adik-adek Sekarang Tentu Kita Sudah Bisa Bekerja Dengan Tim Lain Dengan Profesi Lain Yang Sering Menghormati Nah Sehingga Nanti Interprofessional Collaboration Implementasinya Nah Itu Bisa Untuk Melakukan Perawatan Berbasis Tim Memiliki Potensi Untuk Meningkatkan Koordinasi Perawatan Hasil Pada Pasien Menghasilkan Dan Tentu Saja Penghematan Dia Atau Efisiensi Ya Ini Tadi Antahelis Kolaborasi Nah Ini Terima kasih Bapak Rektor Bapak Dekan Dan seluruh jajarannya Sudah Membantu Kami Di Pemprov NKI Untuk Percepatan Dari Vaksinasi Nah Ini Beberapa Sudah Juni 2021 Ini Terisakti Sudah Ditunjuk Menjadi Sentra Vaksinasi Baik Membantu Guru-guru Guru-guru Di sekolah Di seluruh Jakarta Maupun Masyarakat Rentan Di awal-awal Dan Semua Sifitas Akan Demikian Semua Di Resakti Bisa Dilakukan Vaksinasi Merata Baik Pak Rektor Pak Dekan Adik-adik Mahasiswa Orang tua Dan Pak Ibu Sekalian Yang hadir Mungkin Demikian Yang dapat Kami ceritakan Yang dapat Kami sharing Bagaimana Pembangunan Dan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta Semoga Bermanfaat Dan bisa Terima kasih Semua Untuk Belajar Dengan Sebaik-baiknya Manfaatkan Selama Masa Perkuliahan Terutama Tadi Ilmu Komunikasi Ilmu Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Supaya Nanti Pada saat Lulus Kita menjadi Lulusan Yang Siap Kemudian Tatwa Tekun Dan Terampil Sesuai Dengan Harapan Dan Dari Semua Bapak Ibu Dosen Kita Diterusakti Lagi Terima kasih Mohon maaf Bila Ada yang Tidak Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Baik Saya Mengingatkan Untuk adik-adik Mahasiswa Untuk melakukan Absensi Melalui link Yang dikirim Melalui chat Acara selanjutnya Kita masuk Ke sesi Tanya jawab Dr. Wening Namun Waktu yang Tersisa Untuknya jawab Kurang lebih 15 menit Terlihat Sekali Begitu Antusias Adik-adik Sudah Memberikan Pertanyaan Melalui Kolom chat Namun Mungkin Saya Ingin Meminta Adik-adik Untuk bertanya Langsung Kepada Dr. Wening Dipersilahkan Kepada Sadam Talib Angkatan 2018 Silahkan Baik Terima kasih Dr. Demia Atas Sempatannya Assalamualaikum Wabarakatuh Pagi semuanya Yang terhormat Bapak Rekoran Universitas Risakti Prof. Dokter Insinyur Kadarsa Suryadi Di IGE Berita Jajarannya Yang terhormat Bapak Rekoran Pak Rekoran Universitas Risakti Dokter Dr. Aditya Rasangka Spesialis Subsidi Dan Ginekologi Konsultan Beserta Jajarannya Yang terhormat Ketua Senat Universitas Risakti Prof. Dokter Pusparini Spesialis Patologi Klinik Yang terhormat Ketua Prodi PSSK Program Studi Sarjana Kedokteran Dr. Dona Adriani Usumadewi Mohamad Magister Biomed Ahli Ilmu Fisiologi Olahraga Yang terhormat Ketua Prodi Program Studi Profesi Kedokteran PSPD Dr. Aditya Istriana Spesial Dr. Ranjiwa Yang terhormat Saya ucapkan Dr. Wening Tias Purno Morini Magister Administrasi Rumah Sakit Selaku Nara Sumber Perkenalkan Di sini Saya Mamert Sadam Talib Penangkatan 2018 Saya izin Dua pertanyaan Yang pertama Seperti kita ketahui Di Indonesia Kebanyakan Dari masyarakatnya Mereka terkena Penyakit terlebih dahulu Baru berobat Sedangkan Tadi dokter Bilang sendiri Bahwa Di Pencegahan Atau langkah Preventive Itu juga Cukup penting Nah Namun kondisi Di lapangan Sampai saat ini Itu Untuk Pengaksesan media Untuk masyarakat-masyarakat Itu kan belum tersebar Merata dok Bahwa masih ada Masyarakat-masyarakat Kelangan mendengar Kebawa Yang belum bisa Mengakses media Nah Mungkin Karena kenyataan ini Bagaimana dok Upaya yang sebaiknya Dilakukan Untuk Merataan Dari Langkah preventive Ini Karena kan Biasanya Untuk langkah preventive Ini kan Bisa menggunakan Poster Ataupun menggunakan Ikan-ikan di media Gitu dok Itu untuk pertanyaan pertama Untuk pertanyaan kedua Saya izin pertanyaan lagi dok Bahwa Kita kan disini Masih belum mengetahui Covid-19 ini Selesaiannya kapan Ataupun Apakah Covid-19 ini Kedepannya bakal Loncuk lagi Atau tidak Nah Karena ada Covid-19 ini Kan pembelajaran Di dunia kedokteran ini Kan menjadi hybrid Ataupun nanti Bisa menjadi Full online lagi Ketika memang Kasus Covid-19 ini Meningkat Nah Efek yang saya lihat Disini selaku Mahasiswa kedokteran Karena ada Covid-19 ini Soft skill dari Mahasiswa kedokteran Itu menurun Karena Jarang menggunakan Alat-alat kedokteran Seperti misal Pada saat KKD Itu kita terbatas Karena online Jadi kita menggunakan Alat-alat Seadanya Nah Disini bertanya dok Apakah Nanti ke depannya Akan ada Membentukan Suatu kurikulum baru Ataupun revisi kurikulum Mengenai hal tersebut Dokter Agar mungkin disini Soft skill dari Masuk kedokteran Di masa pandemik ini Ya setidaknya Sama dengan Soft skill Selama Di pandemik gitu Jangan sampai menurun Mungkin Itu dokter yang ingin Saya tanyakan Sehat selalu dokter Terima kasih Baik Sadam Terima kasih Dokter Weni Mungkin Ya Baik Terima kasih Sadam Bagus banget Pertanyaannya Apa Secret ya Adik-adik Ya jadi Untuk Untuk tadi Beberapa Syarakat kita Yang tidak selalu Bisa mengakses Layanan digitalisasi Kita yang Yang secara Konvensional pun Masih tetap Kita lakukan Jadi Tadi program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga PISPK Dan untuk pintu Layani dengan hati Tadi PISPK KPLDA Di DKI Itu menjadi Satu kekuatan Jadi bahwa Orang-orang Tidak bisa Berobat pun Ke fasilitas Pelayanan kesehatan Kita memang Sudah mempunyai Suatu program Untuk Meningkatkan diri Pada masing-masing Perang ya Jadi yang dihitung Adalah jiwa Nah selain itu Juga kita Menghitung keluarga Jadi kita Dari mulai Pendataan Kemudian Setelah nanti Didata dari 12 indikator itu Nanti Apa yang harus Kita intervensi Awal Kemudian Sudah di Intervensi awal Intervensi awal Mungkin kita bisa Juga melakukan Tidak Tidak pun Harus Kali-kali Berjung Atau mungkin Bisa melakukan Melalui Whatsapp Atau melakukan Melalui kunjungan Tapi dengan Protokol kesehatan Yang sangat Ketat Nah itu Bisa dimungkinkan Kemudian Nanti ada Intervensi Wujudan Nah nanti Hasil dari Pendataan Mereka Kita ada Bentuknya Survei Mawas diri Dan Musyawara Masyarakat Desa Istilahnya SMD Dan MMD Atau Misalnya Di tingkat RTRW Atau di tingkat Kelurahan Nah jadi Masyarakat Yang Mengalami Kesakitan Atau mengalami Apa ya Kendala Dalam masalah Kesehatan Yang tidak bisa Mengakses Digital Itu bisa Maksudnya Bisa dipantau Melalui TKKPH itu Kemudian Untuk Itu tadi ya Kalau tidak salah ya Sandam ya Pertanyaannya ya Ya kemudian Untuk Tadi pembelajaran Ya ini Pada saat pandemi Pasti adik-adik juga Dari mulai SMA Karen ya Di tahun 2020 Juga sudah mengalami Mudah-mudahan Tidak bosan Mudah-mudahan Tidak mematahkan Semangat Tetap Apa Tetap bergairah ya Belajarnya Saya yakin Kalau yang sudah Memilih fakultas Kedokteran Tentu saja Secara Kematangan Dan Kedewaan Untuk melakukan Pembelajaran Jadi tidak berpengaruh Baik mau ketemu Maupun Daring Itu saya rasa Pasti Tetap semangat Nah Untuk praktek-praktek Mungkin dari Fakultas Kedokteran Memang Ada yang tidak bisa Juga tidak ketemu Jadi Dengan protokol Kesehatan yang sangat Ketat Dengan screening Rutin Misalnya ya Screening rutin Dengan PCR Atau dengan rapid Antigen Itu Beberapa praktek-praktek Tetap harus Tetap bisa dilaksanakan Jadi mungkin yang Perkuliahannya Nanti pasti Pak Dekan Akan memilih Mana yang dilaksanakan Secara daring Hybrid Mana yang memang Harus bertemu Secara offline Mungkin itu Sadam Baik Dokter Terima kasih Untuk pertanyaan Berikutnya Dari Febrina Emanuela Angkatan 2019 Boleh silakan Menyampaikan Langsung Pertanyaannya Febrina Ya Baik Terima kasih banyak Dokter Emanuela Atas waktunya Sebelumnya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Rektor Universitas Terisakti Profesor Dokter Insinyur Kadarsa Beserta seluruh jajarannya Yang saya hormati Ketua Dekan Mungkin boleh langsung Ke pertanyaannya Silakan Baik Terima kasih banyak Dokter Irmia Sebelumnya Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Dokter Wening Tias Burnomo Atas Pemataran materinya Yang sangat baik Dan kami disini Dari Masih Kedokteran Sendiri Menjadi lebih paham Apa saja Upaya-upaya Yang dilakukan Oleh pemerintah DKI Jakarta Dalam Meningkatkan kualitas Kesehatan di masyarakat Mungkin saya disini Izin bertanya Dua hal Yang pertama Saya izin bertanya Berkaitan dengan Kondisi yang kita Sama-sama ketahui Di tengah pandemi COVID-19 Yang terjadi ini Saya lihat Dari upaya Yang dilakukan Pemerintah Baik di tingkat Nasional Maupun di tingkat Daerah Itu mengalami Beberapa perubahan Dan juga mengalami Beberapa Penyesuaian Seperti Terutama Pada Bidang kesehatan Yang saya lihat Disini juga Upaya dari Dinas kesehatan Banyak diupayakan Untuk penyelesaian Dari kasus COVID-19 ini Saya izin bertanya Kira-kira Apakah ada Penyesuaian Dari target-target Kesehatan tertentu Yang dilakukan Oleh Dinas kesehatan Terutama Seperti saya lihat Saat ini Tadi sudah disebutkan Oleh dokter Wenning Ties juga Salah satu upaya Yang paling Penting untuk dilakukan Adalah melakukan Imunisasi Bagi Anak-anak Karena ini Sangat penting Untuk menjaga Terjadinya Penyakit-penyakit Di masa yang akan datang Namun yang saya lihat Saat ini Juga banyak Anak-anak Yang takut Untuk ke dokter Atau takut Melakukan Imunisasi Karena adanya Pandemi ini Kira-kira Apa saja Upaya yang dilakukan Oleh pemerintah Dinas kesehatan Jakarta Untuk bisa tetap Mengoptimalkan Masyarakat Bisa mendapatkan Pelayanan kesehatan Walaupun di tengah Pandemi seperti ini Saya izin bertanya Juga Dok Berkaitan dengan Mahasiswa kedokteran Seperti yang kita tahu Setiap tahunnya Ada banyak Kelulusan Mahasiswa kedokteran Dari berbagai wilayah Di Indonesia Termasuk dari DKI Jakarta Dari hal ini Saya lihat juga Karena banyaknya Hasil Mahasiswa kedokteran ini Akhirnya banyak Dari lulusan DKI Jakarta Khususnya Untuk dokter-dokter DKI Jakarta ini Tidak mendapatkan Tempat kerja Di DKI Jakarta Karena sudah terlalu Banyaknya dokter Apakah ada Hal-hal tertentu Yang dilakukan Oleh dinas kesehatan Sehingga Ada prioritas tertentu Untuk mahasiswa kedokteran Di daerah DKI Jakarta Untuk mendapatkan Lapangan pekerjaan Di DKI Jakarta Karena saya lihat Sendiri Di Banyak Fresh graduate Terutama yang Dari lulusan Fakultas kedokteran Di daerah Jakarta Harus mencari Pekerjaan di luar DKI Jakarta Karena terlalu banyaknya Dokter-dokter saat ini Mungkin Semoga bisa Ditangkap pertanyaannya Dok Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Kepada dokter Mening Ya Terima kasih dokter Irmia Terima kasih Febrina Emanuela Bagus banget Pertanyaannya Dan juga Sangat kis ya Terutama ini Mempertanyakan Pada saat Terjadinya Pandemi Di 2020 Dan 2021 Bagaimana Untuk penyesuaian Target-targetnya Jadi Tadi sesuai dengan RPJMN Kemudian RPJMD Tadi Dan turun ke dalam restra Dinas Kesehatan KI Pada masa pandemi ini Memang ada beberapa penyesuaian Bukan kepada Prioritas target Jadi prioritas target Yang tidak bisa Ditawar Itu tetap Menjadi Prioritas Contohnya Misalnya Standplainan minimal Standplainan minimal Di kabupaten kota Itu ada Beberapa indikator Contohnya untuk Misalnya Hipertensi Biotes Kemudian orang dengan Gangguan jiwa HIV Itu yang sesuai standar Kemudian Untuk Untuk Kesehatan ibu dan anak Gitu Itu walaupun Target-targetnya itu Mengalami Penyesuaian Tapi kegiatan-kegiatannya Secara daring Ya Secara Apa Melalui Kelompok-kelompok Yang di Kelola oleh Pustasmas Itu tetap berjalan Nah Kemudian Seiring dengan Penganggaran Kami juga Di Pemprov Melakukan Refocusing Relokasi Anggaran Jadi contoh Contoh kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Melalui tatap muka Rapat-rapat Koordinasi Dan sebagainya Yang dilakukan Secara daring Dan banyak sekali Yang kami Refocusing Untuk Semuanya Di Anggaran-anggaran Diprioritaskan Untuk penanganan Pandemi COVID-19 Jadi Tentu saja Menyesuaian target Tapi target-target Prioritas Tetap Dapat dicapai Dengan berbagai cara Sesuai dengan Pandemi ya Jadi dengan Digitalisasi Ya Itu Kemudian tadi Dokter Untuk Dok DKI Kenapa kok ya Susah ya Dapat kerjanya Di DKI gitu Nah itu nanti Dimulai dengan Internship tuh Jadi di internship Sudah ada sistem sendiri Bagaimana nanti Reman Kalau gak salahkan ya Untuk DKI ini ya Nah tapi memang Untuk Lokus-lokus Wahana-wahana Internshipnya juga Memang DKI mungkin Tidak sebanyak Di provinsi lain Tadi Kami sampaikan bahwa Yang namanya Adik-adik Kalau sudah memilih Menjadi dokter Berarti Saya siap Tempatkan Dimana saja Nah itu dia Kesiapan mental Seperti itu Jadi Jangan Rebutan di Jakarta juga Memang Jakarta ini Sudah sangat Sangat padat Sehingga kita tuh Tidak merata Jadi Kalau memang Siap mental Sudah Dimana saja Di seluruh Indonesia Siap Tapi kalau Untuk pekerjaan Memang misalnya Untuk di puskesmas Atau rumah sakit Kami ada pegawai PNS Dan non-PNS Yang non-PNS itu Memang Diutamakan Tentu saja Yang memang Berkat DKI Sehingga Untuk Apa Untuk penganggaran Kemudian Salary Dan sebagainya Atau kontrak kerja Itu kan lebih Memungkinkan Tidak mungkin Dia ada Luar kota Pasti Anak Lulusan Kedokteran Yang ada Di Jakarta Yang termasuk Terus saat ini Yang kita Utamakan juga Untuk diterima Jadi intinya Tetap harus Lulusan Jadi kalau kita Menjadi lulusan Yang sangat Kompeten Profesional Kemudian Sikapnya Juga baik Perlakunya juga baik Komunikasinya juga Baik Insyaallah Dalam Fes Kami Untuk menjadi Pegawinan PMS Atau Pegawin ASN DKI Jakarta Insyaallah Pasti lulus Terima kasih Pertanyaannya Terima kasih banyak Dokter Wening Tias Sudah selalu Dari Baik Mungkin kita Beralih Ke pertanyaan Berikutnya Dari Andika Arief Angkatan 2020 Boleh silakan Menyampaikan langsung Andika Baik Terima kasih Dokter Irmi Atas Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dokter Wening Tias Terima kasih Atas penyampaian Materinya Disini saya izin Untuk bertanya Beberapa hal Untuk yang pertama ini Saya tertarik Kepada program KPLDH Untuk Ketuk Pintu Layani Dengan Hati Itu apakah Dilakukan di seluruh Daerah Di DKI Jakarta Dan apabila tidak Apakah ada Kriteria tertentu Untuk Daerah tersebut Diberikan program Ini dok Untuk Pertanyaan Selanjutnya ini Berkaitan Saya izin Untuk menanyakan Dua hal Untuk Selanjutnya Dalam Pelaksanaan program KPLDH Dalam masa pandemi Seperti ini Apakah Menggunakan Pemanfaatan Dari program Telemedicine Atau Menggunakan Bagaimana Untuk Tetap Menjaga Pasiennya Dari Keluarga-keluarga Tersebut Untuk Selanjutnya Ini Pertanyaan Dari Mahasiswa Kedokteran Sendiri Jadi dokter Sempat Mengatakan Bahwa Kita sebagai Dokter Nanti Diharapkan Untuk dapat Berkoordinasi Dengan seluruh Sektor Dengan Tenaga kerja Dari sektor Lain dokter Nah Apakah Ada program Tertentu Dari Apakah Ada program Tertentu Yang dapat Memberikan Kesempatan Untuk Mahasiswa Kedokteran Ini Dapat Berkerjasama Atau Berkoordinasi Dengan sektor Lain Dari Sedari Dini Dok Dalam Program Pendidikan Kedokteran Sendiri Mungkin Begitu dokter Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Terima kasih Dokter Terima kasih Andika Mungkin Bisa Dijawab Langsung Dokter Weni Terima kasih Andika Bagus Pertanyaannya Jadi Untuk KPLDH Itu Dilaksanakan Di lima Wilayah Kota Dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Jadi Setiap Kecamatan Itu Bervariasi Mempunyai Beberapa Tim Jadi Satu Tim Itu Tadi Ada Dokter Perawat Atau Bidan Atau Tenaga Kesehatan Lain Dia Tanggungjawab Terhadap 5.000 Jiwa Yang ada Di Salah Satu RP Salah Satu RW Misalnya Itu Sudah Dan Saat Ini 1,7 Juta Keluarga Yang Dikunjungi Oleh Seluruh KPLB Hasil DKI Nah Memang Terkendala Pada saat Masa pandemi Kalau Tidak Masa pandemi Itu Tim Itu Bisa Berkunjung Ke rumah Kemudian Menilai Indikator 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 Keluarga Sehat Kemudian Bisa Melakukan Intervensi Dalam Bentuk Penyuluhan Atau Dalam Bentuk Memberikan Obat Atau Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Melakukan Cek 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 Gula Hal yang lain Yang bisa Dilakukan Intervensi Awal Nah Tapi Pada saat Pandemi Ini Maka Dilakukan Secara Tele Telekonsultasi Juga Jadi Secara Telemedisin Nah Jadi Tetap Dari Menggunakan Video call Menggunakan Whatsapp Jadi Dari video Juga Bisa Disampaikan Mungkin Tentang Kondisinya Diperlihatkan Dimana Yang Mengalami Parola Misalnya Ada luka Luka diabetes Misalnya Atau Bisa Menceritakan Dari Kan Kita Tidak Tidak Bisa Bertemu Sudah Nanti Mungkin Secara Melalui Video Melalui Gambar Foto Ya Walaupun Ini Masih Menjadi Tanya Karena Dari Foto Itu Mungkin Tidak Secara Detail Terlihat Terlihat Penyak Penyakit Penyakit Kulit Penyakit Kulit Tidak Macem Bisa Kelihatannya Di foto Juga Lain Tapi Paling Tidak Ada Yang Kita Lakukan Untuk Membantu Masyarakat Pada Jadi Pandemi Minimal Dia Bisa Dengan Petugas Kesehatan Jadi Bisa Ditangani Lebih Awal Itu Dengan Telekonsultasi Tadi Dengan Digitalisasi Tapi Nanti Kalau Untuk Intervensi Lanjutan Artinya Berarti Harus Dibawa Ke rumah Sakit Harus Dirawat Atau Memerlukan Intervensi Yang Lain Nah Itu Kan Kita Tidak Sendiri Kita Dibantu Dengan Lintas Sektor Jadi Oleh Lurah Camat RTRW Ada Lenggah Musyawarah Desa LMK Dan Sebagainya Dan Ada Ibu Dasawisma Itu Ada Kader Kader Di Waya Itu Yang Membantu Kita Menangani Pasien Yang Ada Di Rumah Tersebut Tadi 12 Indikator Tadi Dalam PISPK KPLDH Itu Yang Menentukan Indeks Keluarga Sehat Kalau Di Jakarta Indeks Keluarga Sehat Masih Tertinggi Secara Nasional Jadi Di DKI Hanya 362 Tim KPLDH Untuk Seluruh Puskas Mas Jadi Di DKI 44 Kecamatan 2 Di Pulau 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 Utara Dan 42 Kecamatan Di Jakarta Itu Andika Semoga Ya Bisa Menjawab Ya Makasih Andika Baik Terima kasih Mungkin Untuk Satu lagi Pertanyaan Dokter Wening Masih Ada Waktu Sedikit Lagi Dari Muhammad Iksan Iksan Budi Sadewo Maaf Iksan Masih Ada Boleh Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Langsung Terima kasih Banyak Dokter Selamat Pagi Dokter Wening Tias Perkenalan Saya Iksan Busadewo Dari Angkatan 2012 Terima Kasih Atas Pemaparannya Tadi Ada Beberapa Hal Yang Saya Highlight Pertama Terkait Program Indonesia Sehat Tadi Ada Satu Poin Yaitu Reformasi Kesehatan Yang Saya Tanyakan Sebenarnya Reformasi Kesehatan Apa Yang Ingin Dicapai Dari Program Indonesia Sehat Ini Lalu Yang Kedua Terkait Tadi RPGMN Yaitu Upaya Promotif Dan Preventive Harus Didukung Oleh Inovasi Dan Penempatan Teknologi Nah Di Masa Industri 4.0 Yang Saat Ini Sedang Berkembang Menjadi Society 5.0 Sebenarnya Apakah Profesi Dokter Di Masa Depan Akan Tergantikan Oleh Artificial Intelligence Atau Sebenarnya Ini Bisa Sampai Dukung Karena Ada Beberapa Profesi Yang Juga Tergerus Karena Adanya Artificial Intelligence Seperti yang Sudah Kita Ketahui Bahwa Saat Ini Teknologi Kesehatan Sangat Berkembang Bahkan Di Beberapa Negara Sudah Dikembangkan Robot Yang Sudah Bisa Melakukan Operasi Appendicitis Dari Jarak Jauh Seperti Itu Dokter Dan Apakah Di Indonesia Sendiri Profesi Dokter Di Masa Depan Masih Akan Dibutuhkan Atau Sudah Bisa Tergerus Oleh Artificial Intelligence Mungkin Itu Dulu Dokter Yang Ingin Saya Tanyakan Terima Kasih Atas Pengaparnya Dokter Terima Kasih Iksan Dokter Wening Mungkin Ya Baik Terima Kasih Iksan Budi Sadewo Salam Kenal Terima Kasih Pertanyaannya Bagus Banget Jadi Untuk Untuk Layanan Artificial Intelligence Atau Digitalisasi Dalam Layanan Kesehatan Tentu Saja Ini Tidak Bisa Menggantikan Seorang Dokter Peran Dan Fungsi Dokter Karena Tentu Saja Memang Ini Dibuat Dalam Rangka Terutama Pada Masa Pandemi Ini Dimulai Makin Makin Meningkat Tapi Sebenarnya Bahwa Seorang Dokter Itu Memang Harus Kontakt Dengan Pasien Dan Pasien Itu Memang Harus Disentuh Disentuh Baik Perasaannya Maupun Fisiknya Ditanyakan Apa Yang Dirasakan Jadi Ada Bentuk Perilaku Ada Bentuk Empati Disitu Yang Tidak Bisa Tergantikan Oleh Digitalisasi Tadi Jadi Sistem IT Tidak Bisa Menggantikan Tapi Itu Menjadi Salah Satu Jalan Keluar Jadi Salah Satu Solusi Bila Mana Seseorang Sangat Membutuhkan Pertolongan Kesehatan Dan Dia Tidak Bisa Keluar Rumah Tidak Berani Mendekati Mendatangi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Tentu Saja Salah Satunya Dengan Telekonsultasi Ata Melalui Telemedicine Nah Itu Pun Tidak Semua Mungkin Yang Kita Semuanya Berdasarkan Keyakinan Dokter Jadi Tidak Semuanya Bisa Kita Tegakkan Bianosa Dan Kita Berikan Obat Beberapa Hal Yang DPJP Dokter Atau Dokter Yang Dikonsultasikan Masih Merasa Tentu Saja Pasien Itu Memang Harus Berkenu Memang Harus Dilakukan Pemeriksaan Penunjang Nah Seperti Itu Yang Harus Dilakukan Mungkin Yang Saat Itu Diberikan Obat Simptomatik Saja Dulu Atau Meredakan Gejala Tapi Untuk Penyakit Penyebab Kausalnya Penyebab Etiologinya Atau Penyebab Penyakitnya Itu Mungkin Harus Dengan Pemeriksaan Penunjang Yang Lain Mudah Mudah Ya Di 2021 Ini Pandemi Turun Sehingga Sekarang Para Kek Nenek Ibu Bapak Kita Mungkin Sudah Sepu Atau Sudah Langsia Atau Sudah Mulai Berani Lagi Mendatangi Pasien Sehingga Kita Bisa Kembali Seperti Dulu Walaupun Digitalisasi Memang Kita Mastik Mintakan Dasar-dasar Hukum Lebih Kuat Lebih Tinggi Dari Kementerian Kesehatan Jadi Itu Sudah Terbit PMK20 Tahun 2019 Itu Tentang Telemedicine Tapi Pada Masa Pandemi Ada Perkonsil Juga Ada Perkonsil 74 Tahun 2020 Nanti Adik-adik Bisa Baca Di Jakarta Kami Sudah Mengeluarkan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Pada Waktu Itu Untuk Menjebatani Pasien Yang Tidak Bisa Masuk Ke Fasilitas Kesehatan Jadi Waktu Itu Betul Mencekam Saya Cerita Sedikit Jadi Orang Yang Di Rumah Tidak Bisa Ke Puskesmas Karena Puskesmas Juga Penuh IGD Puskesmas Juga Tidak Bisa Ke IGD Rumah Sakit Karena Rumah Sakit IGD Penuh IGD Rumah Sakit Juga Tidak Bisa Naik Terawat Isolasi Atau Ke ICU Karena Itu Juga Stagnan Dan Waktu Itu Kita Sudah 95% Keperpakaian Sehingga Muncullah Telemedicine Telekonsultasi Dengan Dokter Yang Ada Di Rumah Sakit Tentu Saja Dengan Aturannya Jadi Bahwa Rekam Mediknya Harus Ditulis Di Rumah Sakit Maupun Ditulis Di Puskesmas Kemudian Obat-obatannya Pemeriksaan Penunjang Yang Harus Dilakukan Misalnya Jadi Itu Sangat Teknis Walaupun Demikian Kami Tetap Meminta Dari Pementerian Kesehatan Untuk Dasar Hukum Yang Lebih Tinggi Jadi Jadi Tidak Bisa Isan Tetap Dokter Itu Suatu Peran Fungsi Yang Luar Biasa Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Medisin Sekalipun Itu Kemudian Apa tadi Isan Terkait Program Indonesia Sehat Yaitu Reformasi Kesehatan Sebenarnya Reformasi Kesehatan Seperti Apa Yang Ingin Dicapai Dari Program Indonesia Sehat Ini Oh Ya Jadi Jadi Tadi Paradigma Sehat Betul Isan Bilang Pref Ya Misalnya Mempunyai Jaminan Pembiayaan Untuk Pelayanan Kesehatan Mulai Membayar Premi Untuk Asuransinya Sehingga Tidak Tidak Kebingungan Pada saat Sakit Terus Tidak Punya Biaya Misalnya Itu Sudah Dengan Universal Short Coverage Dengan Pembiayaan Kemudian Dengan Edukasi Dan Komunikasi Kepada Masyarakat Sehingga Mereka Tahu Bahwa Preventive Itu Lebih Bagus Dari Peratif Jadi Itu Peran Fungsi Tadi Dari Dokter Yang Bekerja Di Layanan Primer Tadi Atau Praktek Dokter Mandi Atau Ada Di Klinik Itu Sebelum Sampai Ketingkat Rujukan Sebelum Sampai Rumah Sakit Itu Yang Harus Bantu Untuk Menyelesaikan Hal-hal Ini Paradigma Sehat Sebagai Suatu Reformasi Kemudian Supaya Layanan Kesehatan Di Indonesia Tidak Kalah Bersaing Dengan Layanan Kesehatan Di Seluruh Dunia Kita Pun Mempunyai Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Luar Biasa Yang Kompeten Alat-alat Kita Pun Tidak Ketinggalan Kita Upayakan Upaya Masyarakat Tidak Memilih Berobat Keluar Negeri Tapi Tetap Berobat Di Negeri Sendiri Adik-adik Kalau Sempat Bekerja Juga Di Jakarta Kita Sedang Reform Itu Supaya RSUD Dika Dikintai Baik Oleh Seluruh Kalangan Kalangan Yang Masyarakat Sampai Dengan Yang Yang Biasa Rumah Sakit Memilih Rumah Sakit Swasta Senang Untuk Pergi Ke RSUD Baik Itu Aja Isan Terima kasih Isan Ya Ya Dr. Irmiah Baik Dok Adik-adik Masuk Panya Aneh Adik-adik Terlihat Antusias Terhadap Materi Yang Dr. Wenning Bawakan Masih Banyak Pertanyaan Sebetulnya Namun Mengingat Begitu Terbatas Waktu Yang Kita Punya Maka Kita Akhiri Dok Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Banyak Dr. Wening Tias Atas Perjelasan Dan Kesediaan Waktu Dokter Telah Hadir Memberikan Materi Dok Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Penyerahan Sertifikat Dan Kenang-kenangan Secara Virtual Dipersilakan Baik Terima kasih Dr. Wening Atas Tama Pimpinan Dan Seluruh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sakti Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Perhatian Kesediaan Dan Dukungan Yang Selama Ini Telah Kami Terima Dari Pemerintah Provinsi DKI Maupun Dinas Kesehatan Dan Juga Atas Kesediaan Dr. Wening Tias Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Kami Sebagai Kuliah Perdana Kepada Para Mahasiswa Maupun Para Dosen Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Pada Pagi Hari Ini Menjadi Awal Sebuah Kerjasama Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang Kami Sebagai Fakultas Kedokteran Dapat Berpartisipasi Juga Di Dalam Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan Di DKI Jakarta Bagaimana Membuat Masyarakat DKI Jakarta Menjadi Lebih Sehat Dan Sejahtera Terima Kasih Ini Sedikit Tanda Kasih Dari Kami Kedera Mata Kepada Dokter Mening Tias Dan Juga Mohon Sampaikan Salam Hormat Dan Terima Kasih Kami Kepada Bapak Gubernur Maupun Kepada Ibu Idias Kepala Kesehatan Provinsi TKI Jakarta Terima 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 Boleh Sedikit Kenangan-kenangan Dari Saya Bentuknya Pantun Naik KRL Dari Bogor Turun Di Stasiun Lanjut Naik Transjakarta Untuk Keliling Kota Selamat Kepada Mahasiswa Baru FKU Sakit Tingkatkan Ilmu Dan Kompetensi Untuk Pelayanan Kesehatan Di Jakarta Terima 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 Baik Tidak Terasa Kita Telah Berada Di Penghujung Acara Semoga Materi Yang Telah Disampaikan Hari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Untuk Adik-adik Mahasiswa Mohon Maaf Jika Terdapat Banyak Kekurangan Selama Berjalannya Acara Sekian Acara Kuliah Perdana Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Selamat 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 Belajar Adik-adik Semua Selamat 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 Terima kasih telah menonton 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 kita pindah ke sebelah ya dokter Tana terima kasih izin live dok selamat menikmati terima kasih